Kita kembali lagi di pertemuan ke-3 OpenCV atau kalau dari total yang awal ini pertemuan ke-9 ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas 3 hal, yaitu tentang image smoothing, image binary session, sama edge detection di OpenCV. Nah, konsep 3 teknik ini banyak dipakai untuk preprocessing citra digital, untuk nantinya ke depannya digunakan untuk rekognasi sesuatu gitu ya, di-apply ke algoritma machine learning ataupun deep learning. Nah, ini bisa lumayan membantu untuk melakukan preprocessing kayak, apa namanya, cleansing data, remove noise, ataupun mengextract gitu, tertentu gitu ya. Perang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari image smoothing. Nah, di OpenCV ini ada beberapa teknik yang di-support, yang bisa digunakan. Nah, ini ada CP2 blur, CP2 gaussian blur, CP2 median blur, CP2 bilateral filter. Namun yang akan kita kupas di pertemuan kali ini hanya dua teknik, CP2 blur dan CP2 gaussian blur. Nah, sebelum membahas dua teknik ini, penerapannya di pemograman Python dengan opacity seperti apa, kita akan terlebih dahulu memahami image smoothing itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, smoothing ini disebut juga istilah lainnya blurring ya, karena smoothing ya blurring ini hal yang boleh dibilang hampir mirip-mirip gitu ya. Jadi, intinya kita dapat melakukan transform terhadap sebuah gambar, sehingga pada intinya si gambar itu bisa kita reduce noise-nya. noise pada gambar itu contohnya apa, misalkan kalau ada gambar, terus di gambarnya itu ada bercak putih atau bercak apa istilahnya, titik-titik yang mengganggu gitu ya, jadi ga bersih gitu gambarnya. Nah, ini kita bisa bersihkan pakai teknik-teknik image smoothing di opacity. Ya, yang barusan kita bahas di atas ya ada empat. Nah, itu ya tujuan utama itu reduce noise ya. Nah, untuk melakukan proses smoothing yang kita inginkan tersebut gitu, untuk nge-reduce noise, ini kita perlu menerapkan filter nih pada gambar gitu ya. Nah, filter ini apa sih, jadi filter itu kayak matrix gitu ya. Dia dua dimensi size-nya, jadi ada filter yang size-nya berapa lah gitu ya. Nanti istilahnya spesifiknya disebutnya kernel gitu ya, 3x3, 5x5, dan lain sebagainya gitu. Nah, yang paling umum dan yang sering dipakai lah, ini jenis filternya itu disebutnya itu linear filter. Nah, di mana di dalam linear filter ini, gambar baru yang memiliki piksel katakanlah i, j ya, di lokasi i, j. Jadi, g, i, j ini anggaplah titik piksel pada gambar ya. Nah, merupakan hasil perkalian tiap titik antara H, fungsi H, dan nilai piksel sebelumnya nih gambar yang masih memiliki noise. Nah, si H ini berbentuk matrix yang disebut dengan kernel ya. Nah, kernel. Nah, untuk ilustrasi visualnya, di sini saya punya gambar yang memiliki noise, yang warna biru gini ya. Nah, selanjutnya di sini saya punya filter, eh, punya kernel ya, size itu 3x3. Ini untuk ilustrasi contoh 3x3 ya. Nah, terakhir di sisi paling kanan ini ada matrix 3x3, yang pada ilustrasi ini adalah hasil filteringnya. Jadi, nanti akan dihasilkan nilai piksel hasil smoothingnya. Nah, cara kerjanya, dia pertama akan melakukan proses sliding dari piksel paling pojok kiri atas. Terus, setiap piksel yang image noise ini, yang memiliki noise ini, akan dikalikan di posisi yang sama. Jadi, kalau ini kernelnya 3x3, berarti nanti kita comot juga dari gambar, ukuran gambarnya yang 3x3. Nanti ngegeser. Piksel pertama yang 3 ini dikali 1, terus 1, dikali 1, terus sampai semua kernel itu diakses, jadi dikalikan. Nah, kalau sudah dikalikan seperti ini, nanti jumlahkan totalnya berapa. Nah, totalnya itu kita letakkan di output. Kurang lebih seperti itu. Sehingga nilai output yang diterima di sini, itu merupakan nilai piksel baru untuk piksel lama yang posisinya di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan 1 piksel ini merupakan hasil transform untuk 1 piksel di sini, kenapa piksel lain di sini ikut disertakan? Nah, ini karena konsep kernel itu sendiri. Jadi, ibarat kata piksel baru ini nanti adalah hasil, boleh bilang ada keterkaitannya, dipengaruhi oleh nilai tetangganya atau neighbor-nya. Jadi, kalau tetangganya 5, 2, 1, 2, 1, dan lain sebagainya, ini nanti juga berpengaruh terhadap nilai yang ada di akhir, yang setelah hasil transform. Nah, itu istilah di text-nya disebutnya itu neighboring pixel. Nah, untuk penerapannya, pertama seperti biasa, kita import dulu OpenCity-nya ya. Setelah kita import OpenCity, kita akan pakai pertama statik CP2 Blur. Nah, CP2 Blur ini ya tergolong Linear Filter, atau sebutnya itu Normalized Box Filter ya, pakai CP2 Blur method-nya. Nah, CP2 Blur ini pada intinya, konsep sederhananya seperti ini, perkalian matriksnya, cuma dia dibagi ini. Dibagi dengan banyaknya pixel pada kernel. Kalau kernel yang kita gunakan adalah 3x3, maka membagi di sini kan berarti 3x3 adalah 9 ya. Sehingga boleh dibilang CP2 Blur ini merupakan filter rata-rata ya. Kernelnya itu akan merata-ratakan input pixel terhadap output pixel. Karena di sini, kalau dilihat seksama kan, rumus rata-rata sebenarnya ini, walaupun dalam bentuk matriks. Walaupun nanti kernelnya 5x5, berarti di bawah sini, berarti membaginya 5x5, dibagi 25. Tiap jumlah pixel yang dihasilkan dari proses filtering nanti akan dibagi 25. Nah, untuk menggunakan metode CP2 Blur di dalam OpenCity, ini tinggal panggil CP2 Blur. Parameternya ada 3, pertama input image-nya nih, jadi hasil inred atau hasil crescale gitu ya. Kita tahu di sini, kita masukkan, selanjutnya kita define kernel size-nya. Nah, kernel size ini bentuknya tuple ya, jadi dikasih kurung buka, kurung tutup, terus berapa size kernel-nya ya. Dan ini biasanya yang diambil itu 3x3, 5x5 gitu ya, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ini anchor. Jadi anchor ini, apa ya, yang disebutnya itu pixel, lokasi pixel yang akan dievaluasi gitu ya, terhadap neighbor. Nah, default-nya ini, lokasi-nya ini adalah di tengah, nah di tengah kernel ya. Kalau misalkan kita define anchor-nya 0,0, nah berarti titik evaluasi-nya itu akan di sini. Nanti yang akan dihasilkan juga untuk pixel tujuan yang di sini. Kalau kita define anchor-nya negatif, dia bilang nih, kalau opacity-nya bikin handler, kalau kita set negatif, maka, apa namanya di sini, si posisi pixel yang dievaluasi-nya itu adalah di tengah-tengah kernel. Jadi contohnya di sini, kalau ini ada sliding untuk 9 pixel, sebenarnya nanti isinya itu bukan di ujung pojok kiri atas, tapi di tengah dulu nih yang keisi. Itu kalau misalkan kita set, anchor-nya itu min 1, min 1 misalkan, pokoknya negatif aja dua-duanya ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, caranya gampang, ini mungkin saya share dulu ya si gambar yang akan kita gunakan hari ini, biar lebih enak, biar sama. Silahkan. Nah, untuk coba pertama ya, seperti biasa ya, ini saya punya gambar noise C-MRI. Ini gambar hasil M-R-A ya. Nah, gambar hasil M-R-A ini, kalau boleh dilihat kan ini ada bercak titik-titiknya ya, noise. Noise, apa, memiliki noise lah. Nah, dengan, apa, C-P2 blur yang barusan kita perkenalkan, kita akan coba minimalisir gitu, noise pada gambar L-M-R-A ini. Nah, kita game rate terlebih dahulu, kita simpan di dalam, apa, matrix image IMG. Setelah itu kita panggil C-P2 blur, nah, image-nya sama di sini, saya set kernelnya, saya mau gunain 5,5. Di sini bebas ya, kernelnya berapa, untuk sekarang saya mau pakai 5,5, artinya matrix kernel yang akan dipakai adalah 5, height-nya, width-nya juga 5. Nah, untuk antornya, saya set min 1 sama min 1, tandanya ini nanti pusat yang dievaluasinya itu akan di tengah-tengah kernel gitu. Jadi, contohnya di sini, ketika ada 9 pixel, apa, 3 kali 3 kernel gitu ya, nah, sliding untuk 9 pixel di gambar yang bernuisi input ini sebenarnya nanti akan dihasilkan di tengah-tengah dulu prosesnya. Oke, ini selebihnya saya show yang original dan yang blurry. Ini saya coba run, ini saya coba show, kelihatan nggak? Nah, ini bisa dilihat ya, ini yang originalnya dan ini yang hasil blurring ya, hasil filtering dengan kernel 5,5, artinya 25 item ya, ada 5 kali 5 matrix kernel. Nah, gimana kalau misalkan kita variasiin ya, kita coba buat kernelnya lebih kecil gitu ya, kernelnya lebih kecil 3,3 ya, nah ini jadi lebih, apa, kalau tadi kan lebih blur, sekarang kayak lebih kontras, berarti besar kecilnya, besar kecilnya kernel ini berpengaruh ke seberapa mampu dia melakukan proses blurring terhadap noise. Nah, kalau kecil, noise-nya juga tidak terhadap noise-nya juga tidak terlalu mampu di-blur-kan ya, tidak mampu terlalu di-smooth, tidak bisa di-smooth-kan dengan baik. Nah, kalau misalkan kita naikkan, tadi kan 5, kita pilih 7,7 gitu ya, nah bisa kita lihat, tidak terlalu kontras si noise-nya, cuman gambar yang dihasilkan menjadi lebih blur ya, karena kernelnya, kernel size-nya makin besar, image blur yang dihasilkan juga ya makin, antara blur-nya, makin blur gitu. Nah, ini kita naikin lagi, misalkan 9,9, ini pasti tentu saja ya, jadi makin blur lagi ya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, itu korelasi antara besar-kecilnya size matrix terhadap gambar hasil blurring ya. Nah, pertanyaannya ya, barusan kan kita setting dari mulai kecil, besar, kita tes ya, kita evaluasi nilai kernel dari yang 3,3, 5,5, sampai barusan 9,9. Kalau misalkan kita setup, barusan kan size kernel-nya sama ya, 5,5, 3,3. Kalau misalkan size kernel-nya beda, kira-kira bisa nggak? Error nggak, kira-kira? Ini kita coba ya, misalkan kita combine matrix itu size-nya 3,5, terus kita running, nah ini masih bisa. Cuma, kalau diperhatikan ini, nah dia jadi, apa namanya, yang asalnya dot kecil, jadi lebih panjang ya, mungkin biar lebih kenara ini, 5-nya saya naikin jadi 9. Nah, jadi kayak lebih, kayak stick ya sekarang ya, dari titik-titik, nah itu apa namanya, pengaruh kalau misalkan kernel-nya itu tidak kotak gitu size-nya. Nah, nanti hasil blurring-nya juga jadi seperti line ya. Kalau misalkan kita lebih misalkan, lebih plastis, jadi lebih bergaris lah kelihatannya ya. Nah, itu efeknya kalau misalkan kernel yang kita set itu tidak sama ya. Ini kalau kita set sama, ya masih bentuknya dot-dot tapi lebih blur. Kurang lebih seperti itu. Silahkan dicoba ya. Nah, setelah barusan kita coba-coba pakai set manual ya. Set manual nilai kernel-nya, kernel size-nya. Nah, kita coba akan coba variasikan nilai kernel-nya ini dengan menggunakan track bar. Seperti di pertemuan kemarin, eh sebelumnya gitu ya, yang di hari 5 malam. Untuk bikin track bar ini, saya akan set maksimum value di track bar-nya. Ini saya set 10 aja ya untuk sekarang. Default value-nya ini saya set 5. Jadi, ini nanti value kernel size-nya gitu ya. Maksimum 10, default-nya kernel size-nya 5,5 gitu ya. Jadi, saya define title window-nya di satu variable biar enak. Biar nggak tulis-ulang terus-terusan window-nya. Nah, setelah itu seperti biasa kita bikin on track bar function yang akan di-call ketika track bar-nya ini ada event gitu ya. Si track bar-nya ini digerakin. Nah, ini cuma satu hal ya, kernel ini dia nggak bisa 0, 0 gitu. Size-nya nggak bisa 0. Makanya di sini saya pakai if untuk menjaga biar value yang keluar dari track bar ini nggak nyampe 0 gitu. Jadi, 0 ke atas lah. Jadi, 1, 2, sampai 10 berarti mentoknya. Nah, kalau kita set 0, contohnya di sini gitu ya. Kalau kernel-nya kita set 0, dia bakal error. Nah, ada error kayak gini ya. Assassin fail karena dia nggak menuluhi ini ya. Nah, kondisinya ya. Jadi, ini minimal ya harus di atas 0 gitu ya. 1,1 masih bisa. Tapi kalau 1,1, kalau kita set kernel 1,1, ini output-nya sama aja kayak nggak di-blurring gitu ya. Karena nggak ada hasilnya gitu kan. Nggak ada pembedanya. Nah, minimal 2,2 untuk kernel yang digunakan. Baru efek blurring-nya bisa kelihatan. Nah, setelah kita bikin funksion on track bar-nya. Oh ya, di on track bar-nya ini saya call function blurring-nya. Image-nya dari yang hasil im-ready warring-nya. Untuk scene-nya isi MRI. Terus juga di sini ya saya assign lah value dari track bar-nya. Value dari track bar-nya ini saya assign untuk ke 2 size kernel-nya. Kan kernel ini tuple ya, ada 2 unit. Lebar ping-nya, blurring-nya sama, biar seragam nanti kernel yang digunakan. Setelah itu ancor-nya saya set minus 1, minus 1 ya, biar titik evaluasi pixel-nya itu ada di tengah-tengah kernel. Setelahnya ya di im-show. Share blur-nya saya im-show. Nah, setelah itu dia biasa bikin track bar-nya. Dan saya di sini panggil on track bar untuk inisiasi gambar awal dengan default value-nya yang ini. Ini kita lihat aja ya, kita coba jalanin ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini default-nya 5. Kalau saya slide. Nah, dia bener kan kelihatan seperti yang saya bilang tadi. Kernel size makin kecil. Kalau di sini kernel size 1 berarti 1 kali 1 gitu ya. Karena di sini biasanya tadi seperti saya yang bilang, value dari track bar ini biasanya untuk lebar tinggi kernel-nya ya. Kalau 2 dia makin blur, 3 makin blur, 4 makin blur, 5 makin blur, semakin tinggi makin blur. Oke. Silahkan dicoba dulu, mas. Kalau dilihat barusan dari hasil slider ini, hasil blur-nya kan memang kayak terlalu blur banget gitu ya. Nah, bisa nggak kita gunakan teknik yang lain gitu selain ini biar bisa menghasilkan. Oke, noise-nya bisa cancel, tapi gambar utamanya itu tidak ke-rejuice quality-nya gitu. Paling nggak kayak begitu gitu ya. Kedulur boleh dikit, tapi nggak sampai parah banget gitu. Walaupun kan kayak blur banget gitu ya. Nah, iya sih noise-nya nggak kelihatan, tapi gambar utamanya juga kayak cancel gitu. Nah, untuk melakukan itu ini ada teknik selanjutnya, walaupun memang nggak paling bagus, tapi lumayan untuk mulai intro di teknik filtering OpenCV ya untuk image smoothing. Nah, ini pakai Gaussian filter, metode-nya di OpenCV tinggal panggil cp2.gaussian blur. Seperti namanya, ini pakai Gaussian distribution ya. Jadi, cara dia untuk melakukan proses noise cancelling, ada sebuah gambar itu dengan melakukan proses, dengan memanfaatkan distribusi gauss, agar nanti piksel yang dihasilkan itu merupakan nilai paling optimal lagi. Jadi, yang distribusinya ada di puncaknya gitu. Nah, untuk menerapkan, apa istilahnya kalau secara dasar teorinya ya, si formulanya itu diteruskan seperti ini. Jadi, G0XY ini adalah piksel baru yang dihasilkan oleh, situasi keusian blur. Dan X ini merupakan adalah piksel di gambar yang lama ya. Y, posisi piksel di gambar yang lama juga, X, Y-nya gitu ya. Ada sigma, ada muX, muY, ini parameter-parameter pada, parameter-parameter statis biasa ya. Sigma X berarti ini standar depiasi untuk sisi X, sigma Y untuk sisi Y, muX ini rata-rata, sisi X, Y, serata-rata, sisi Y gitu ya. Nah, kalau secara rumus mungkin terlihat membingungkan dan complicated, jadi kita langsung aja nih, ke metodenya ya, si CP2 gaus yang blur. Pada intinya, ya seperti saya bilang, si gaus yang blur ini menguatkan distribusi gaus, yang nanti bisa aja, kalau dari kemampuannya, dia bisa menghasilkan target pixel yang lebih baik lah. Terimbang dengan teknik rata-rata si normalizer box filter ya. Karena si normalizer box filter ini kan sebenarnya dia main, nyari rata-ratanya aja nih. Di pixel area 5,5 rata-ratanya berapa? Dia caranya kayak gitu. Cuma kalau di CP2 gaus yang blur, dia membuatkan distribusi gaus, pixel yang dihasilkan adalah yang distribusinya paling optimal, yaitu yang dibuncahkan di sini. Yang paling banyak lah. Nah, metodenya itu tinggal panggil CP2 gaus yang blur, gambar yang kita bluring gitu ya, kernel size-nya juga berapa kali berapa, bentuknya masih tumble, tumble, sorry, sama. Dan yang terakhir ini ada sigma X, sigma Y ya. Kalau saya biasanya sigma X, sigma Y ini kosongin, karena kita ingin menggunakan, pure menggunakan kernel size ya, untuk filtering yang dihasilkan. Kalau misalkan kita isi, nah justru nanti kernel size-nya itu di-define dari sigma X, sigma Y yang kita set. Jadi bagusnya si sigma X, sigma Y ini kita set mau aja. Jadi benar-benar nanti dosen blur-nya itu dihasilkan dari kernel size yang kita set. Nah, untuk penerapannya juga mirip banget dengan yang normalizer box, tinggal diubah bagian metode blur-nya aja, tinggal di-copy aja mas yang bagian atas, terus diganti di sini jadi CV, dosen blur, nah di sini kita set IMD, koma, kernel size-nya, nah ini hati-hati partinya beda nih dengan yang blur. Kalau di-blur kan part terakhirnya itu ancor bentuknya total ya, beberapa jam blur ini ada dua input-an ya, sigma X, sigma Y ini kita set mau. Setelahnya kita display, kita akan kita show ini. Nah, ini adalah gambar yang dihasilkan untuk kernel size 5,5 ya. Kita agak sulit ngebandingin dengan yang sebelumnya, tapi kita coba lihat lah ya, kalau misalkan apakah dia behaviornya sama, kalau yang CV2 blur di atas kan, karena size kita kecilin, makin nampak nulisnya kan. ini saya coba turunin, karena ini jadi 3,3 ya. Terus, nah kita show, masih sama sebenarnya. Oke, ini kalau kernel size-nya kita kecilin, noise-nya makin kelihatan. kalau kernel size-nya kita naik begini. Ini jadi 7,7 ya. Ini makin di blur ya gitu ya. Karena kernel size-nya makin besar. Jadi ini secara sifat sama seperti yang CV2 blur ya. coba kita sifat sifat sama seperti yang CV2 blur ya. Nah ini ya, ini blur-nya hasilnya noise-canceling si Gaussian blur ya. Ini noise-nya bisa dibilang ini sepertinya ya. Nanti kita compare lagi kalau saya tunjukkan cara compare 2 friend-nya secara besar. biar bisa bare-bare kita side-by-side gitu liatnya ya. Nah, seperti di atas juga kita bisa apply ke trackbar. Sama juga seperti yang sebelumnya, tinggal diganti di bagian metode-nya aja. Cuma di sini nih, nah ini kita harus strap-in lebih kompleks nih untuk jagain. Yang ngebedain antara Gaussian blur dengan si blur yang di atas, normalizer box yang di atas ya. dia, kernel size-nya itu kalau bisa gak boleh odd number ya. Not odd number. Jadi, apa istilahnya? Ya boleh dibilang ini harus ganjil ya. Nah harus ganjil. Kernel size-nya harus ganjil, kalau misalkan kita set ganjil, kalau misalkan kita set ganjil, 3,3, nah ini baru bisa dia, baru mau. Jadi itu dia pembeda antara yang Gaussian blur dengan blur biasa lagi, yang normalizer box. kalau kita satunya misalkan, apa, satunya lagi bulat, satunya lagi ganjil, nah ini juga tetap bakal error ya. Intiknya semuanya harus ganjil. Nah makanya, di bagian yang trackbar ini, saya kasih if seperti ini ya, biar value trackbar yang dihasilkan ini, selalu ganjil dan lebih besar daripada 0. Nah ini saya set sama juga seperti di atas ya, 5 sampai 10. 5 default-nya, 10 untuk maximum value-nya. Kalau nilai awalnya dari 0, terus di-apply ke Gaussian blur, setelah itu di-show ini. Jadi tiap kali ada perubahan trackbar, dia bakal menulis Gaussian blur. Kita coba aja nih kita run. Nah ini tampilan Gaussian blur-nya ya, plus trackbar. Default-nya 5 kernel-nya, yaitu bus slide. Nah slide kernel-nya makin kecil, dia makin, apa namanya, makin kelihatan noise-nya. Terus seperti saya bilang, ini kalau kita set ganjil, baru kelihatan hasil noise-nya. Kalau kita set 2, dia nggak kelihatan ada perubahan, ya karena di sini juga, kita nggak ngapa-ngapain ya. Si if-nya ini akan hanya menerima kalau value-nya di atas 0 dan fragile-nya. Kalau 3, saya geser 3, nah ini baru. Noising. 5, Noising. 7 juga. 9, 10 juga sama seperti 9. Jadi 9, 7, 5, 3, 2, 0. Kalau disitu. Silahkan dicoba, untuk bagian yang kedua mas. Harusnya sih sama aja ya. Tinggal di copy paste. Udah berasa. Berasa juga ya. Nah, itu barusan, kita udah coba tuh, apa nasi, jauh siang blur, dengan teknik yang blur biasa. Tapi kan susah kita nge-compare-nya. Bener gak sih, jauh siang blur ini, lebih bagus atau jangan-jangan yang blur. Atau bisa jadi sama aja gitu. Gimana cara kita, ngelihatnya nih. Berarti kita perlu tampilkan, berdampingan nih, result yang siang blur, dengan, si blur biasa yang normalize box. Nah, disini, saya akan tunjukkan, satu cara, gimana caranya, salah satu cara gitu ya, menampilkan, dua gambar dalam satu window. Sebelumnya kan, kalau ada dua gambar, kita tampilin di dua window, betul kan. Ada dua pop-up gitu ya. Nah, ini kita akan coba, tampilkan dua gambar, dalam satu frame. Nah, cara ini kayak begini. Ini programnya, tetap, nge-modip ya, yang on track bar, itu siang blur. Cuman, disini tuh, saya panggil dua kali nih. Selain yang blur, saya panggil juga yang gausian blur. Yang blur, saya kasih nama blur 1, yang gausian blur, saya kasih nama blur 2. Jadi, disini kita punya dua gambar hasil blur ini. Nah, setelahnya, karena saya pengen nampilin, dua gambar ini nih, si blur 1, blur 2, di dalam satu frame yang sama, satu window yang sama, yang namanya gausian blur ini, gini. Nah, saya perlu bikin template nih. Saya kasih nama dia frame, dengan memanfaatkan ambizeros, saya akan bikin, sebuah gambar baru. Isinya tuh 0 semua, alias gambarnya hitam. Nah, tapi ukurannya itu adalah, apa namanya, gabungan antara blur 1, blur 2 gitu. Makanya disini, H, W kali 2 gitu. Jadi, berkata kayak blur 1, blur 2 ini kayak balok, kita susun ke samping gitu. Nah, makanya ini, tingginya sama, tapi widthnya dua kalinya gitu. Karena, yang sisi satunya lagi, kita bakal isi, oleh sisi blur 2. Zero, ya gapapa, pakai NP1 juga boleh. Tapi, karena kita buat nyimpan, zero saja udah super. Selanjutnya, kita as type, kita set, hiko datanya nih, jadi WNT8. Karena, kenapa kita set, perlu set, WNT8 ini, dari kemarin-kemarin. si isi blur 2 gitu ya. Jadi, kebayang ini kayak, dua, apa, si frame ini kayak, dua kursi gitu ya, berdampingan. Kursi pertama diisi sama si blur 1, kursi kedua diisi sama si blur 2. ini saya coba runny ya. Sisanya ke bawahnya sama. Terus, ada error. Oh, H nya nih. Saya destroy window dulu. ini ada error H, H, Nah, ini saya lupa nih. Disini, kita perlu dikali dulu H, W. H, W nya itu, dari mana gitu ya. Ini, cara biasa aja. Nah, cara kayak begini aja. Sekarang dulu. ini coordinate, cloud case. Oh, iya blur ininya, tiga dimensi ya. Nah, ini kita tambahin, C nya disini. Jadi, karena si frame, blur 1, blur 2 ini kan, tiga dimensi ya, setnya. Ada HWC nya, ada channel nya. Nah, disini makanya kita perlu, HWC juga nih, membuat MP0 nya. share ini. Nah, ini, saya coba share ya. Oke, ini jadi dua ya. Ini, sekarang sih, kita belum bisa nambahin text ya. Nanti pas di open CV Drawing, kita coba, nambahin text, tapi pertemuan selanjutnya. tapi kalau sekarang, ini kita cukup tahu aja, bagi yang pertama ini, kan kita set yang paling awal, ini si blur saja, yang pakai CP2 blur. Yang kanan, ini yang pakai, DOSION blur. Ini kalau kita, coba, ini, kalau kernal nya dua, tiga, ini ganjil semua, kalau ngaruh ya, lima, bisa dilihat? Iya, bisa. Kalau yang, hasil CP2 blur, lebih, apa namanya, lebih, lebih samar ya, yang gausian blur, dia masih lebih tajam. Nah, baru, gausian blur, mulai tajam ya. Bisa dilihat? Ini blur banget, pakai kernelnya, sembilan, bisa. Kalau yang si gausian blur, ini masih tajam. Posisi ini, mungkin kalau yang pakai CP2 blur ini, kernel berapa ya? Beda lah, poin. Jadi, inilah perbedaan antara gausian blur, dengan, CP2 blur ya, si normalizer box. Jadi, gambar yang dihasilkan, oleh si, gausian blur ini, masih lebih tajam, ketimbang, yang si, CP2 blur ini. Noise-nya berhasil di cancel, dan, tanpa harus, membuat si gambar utama, jadi, lebih kabur. Nah, silahkan di coba mas. Iya, berhasil. Berhasil ya, kesamping ya. Saya mau nanya mas, waktu memanggil, fungsi on track bar lagi, kenapa, ada default value ya, dalam kurungnya. Default value, gimana tuh? Yang di, sebelum CP2 wait key, di bawah-bawah. Kan on track bar. Oh ini? Bukan, di pemanggilan fungsinya. Oh disini? Kenapa ada? Yang di bawah mas, yang on track bar. Oh disini? Kenapa, kenapa harus dipanggil gitu ya? Nah ini, saya, coba, ga panggil ya. Kalau saya ga panggil, si fungsin on track bar ini, ini intinya buat, nampilin gambar awal. Nah dia bakal blank dulu mas. Karena kan, kalau dilihat, si on track bar ini, hanya akan dipanggil, ketika track bar nya berubah. Dan disini, baru ada imshow pertama kali, nih, mana nampilin gambar. Betul kan? Ya. Kalau misalkan, kita pengen nampilin gambarnya dulu, sebelum track bar nya, di move, nah ini, kita perlu panggil dulu, fungsin nya nih. Tapi kita set default value, atau mau set 5 kayak gini, juga boleh gitu ya. Oh oke. Sama aja gitu. Terbaik gak mas? Iya, iya. Karena kan default value ini, 5 kan? Karena ketika, value nya 5, disini kan masuk, bisa di process. Kayaknya ini ya. Baru jadi ada lagi. Nah, sekarang coba mas, gimana caranya. ini kan kanan-kiri nih, gambar yang kita hasilkan. Iya kan? Iya. Coba dibikin atas bawah. Nah, atas bawah. Tapi kan karena ini size-nya gede, atas bawahnya itu ukurannya setengahnya nih, berarti kita pakai resize-nya. Resize dulu setengahnya, baru kita tombol atas bawah. coba yang gak mas? Iya. Oke, silakan dicoba. Itu barusan tentang image smoothing di Open City. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Belum, kita lanjut ya. Nah, setelah sekarang kita akan masuk ke image binarization. Kalau image smoothing ini, kita berbicara kan tadi, tentang gimana caranya kita meng-cancel noise gitu ya. Menghilangkan noise dari gambar gitu ya. Kebutuhannya bisa macam-macam gitu ya. Ya, salah satunya untuk noise cancel ini. Nah, sekarang ada... Mas, saya mau nanya, Mas. Oh iya, boleh. Kenapa kalau dibilang smoothing, tapi malah di-blur masuk ke gambarnya? Smoothing dan blurring juga, ya tadi makanya di awal itu bilang. Ya, bisa dibilang smoothing atau blurring ya. Karena, apa namanya, untuk melakukan proses smoothing, bisa jadi ya kita harus melakukan proses blurring. Kalau kernelnya terlalu besar, hasilnya jadi blur. Kalau kernelnya optimal, jatuhnya jadi smooth. dan tergantung juga nanti tekniknya gitu ya. Kayak tadi, coba kita pakai bandingin antara gausian filterring dengan normalizer box. Di kernel size yang besar, tadi kan sepuluhan gitu ya, kernel size yang besar, si normalizer box malah jatuhnya jadi blur ya. Kalau si yang gausian blur, dia masih tajam gitu. noise-nya udah banyak hilang. Nah, selain itu sebenernya banyak teknik lain yang udah dicambung. Cuma kita ga perkenalkan, biasanya juga cukup di dua itu ya. Karena biasanya setelahnya untuk, kan ada bercak-bercak tipisnya gitu ya, yang masih bisa, nah itu bisa kita hilangkan. Nah, ini yang mau kita pakai untuk menghilangkan bercak-bercak tipisnya gitu ya, setelah kita lakukan proses blurring atau semua tinggi atas, step ini disebutnya itu image binary session. Nah, image binary session itu dari namanya udah ketahuan nih, ngebikin gambarnya itu jadi dua step, hitam putih gitu. Jadi bener-bener cuma hitam dan putih. Kalau secara nilai piksel, bener-bener nilai pikselnya itu, kalau ga 0 ya 255 gitu. Atau ya berapapun gitu ya, dua nilai lah ya. Jadi binary gitu, kan ada si konten gambarnya. Nah, pertama saya akan perkenalkan dulu simple thresholding. Jadi, di simple thresholding ini, teknik membuat gambar menjadi hitam putih, nilainya bisa 0 atau 255 ya. Tekniknya itu tinggal panggil CP2 threshold, terus gambarnya, terus threshold-nya, threshold value, terus nanti max value-nya, sama threshold type-nya. Ini mungkin kurang lengkap ya. Threshold value-nya berapa, max value-nya berapa, threshold type-nya berapa, eh threshold type-nya apa, karena ada beberapa macam nih. IMG ini ya gambar yang mau kita thresholding, biar jadi binary. Threshold value ini adalah nilai piksel yang akan membatasi, mana yang akan di-set jadi putih, mana yang akan di-set jadi hitam. Jadi, bayangkan suatu gambar nih, di gambar itu kan pasti, ya kalau bervariasi, bergadasi gitu ya, nilai pikselnya itu tersebar dari 0 sampai 255. Nah, threshold value ini, misalkan kita set 100, akan membuat, katakanlah 100, yang nilai pikselnya 100 ke bawah sampai 0, itu menjadi 0, yang nilainya 100 piksel ke atas sampai 255, itu jadi 255. Threshold value itu gunanya kayak begitu, jadi kita biar nge-define nilai tengahnya gitu. Berapa yang nanti akan di-hitamkan, berapa nanti yang akan di-set jadi putih. Max value ini adalah value yang akan digunakan di posisi maksimalnya tadi ya. Biasanya saya set 255 ya, biar benar-benar putihnya itu ya putih banget. Threshold type-nya ini adalah tipe threshold-nya ini ada 5 ya, untuk yang simbol threshold-nya ini. Ada threshold binary, ada threshold binary inverse, jadi kebalikannya yang binary. Ada threshold trunk, ada threshold to 0, ada threshold to 0 inverse, kebalikannya yang to 0. jadi ilustrasinya seperti ini mungkin, biar benar enak. Misalkan ini kita punya original image seperti ini, jadi bentuk gradient sederhana, ada area yang gelap pekat, ya di sini kita percaya pikselnya 0, 0, 0 ya. Terus di sini lebih terang, sampai terang banget pasti ya, kita percaya aja posisi di sini pikselnya 255 gitu ya, makin putih. Nah, kalau misalkan kita panggil, metodenya itu kita gunakan CP2 threshold binary, maka gambar yang dihasilkan, kalau inputnya seperti ini, akan menjadi seperti ini. Karena, misalkan kita set di sini itu, nilai tengahnya berapa gitu ya, jadi bagian yang, apa, mulai item banget, bakal diset jadi item, mulai yang udah putih gitu ya, bakal jadi putih. Hitam dan putihnya berapa nilainya? Ini yang kita set, misalkan di sini bisa kita set 100, atau 150, atau 200, berapa gitu ya, ini nanti akan nantukan, di titik mana dia bergeser, di titik mana dia yang akan masuk ke yang putih, mana yang akan masuk ke yang hitam. Kalau inverse, ternyata saja kebalikannya, jadi yang putih jadi hitam, hitam jadi putih. Sama bidiri juga, bikin yang, rada gelap jadi gelap, yang rada putih jadi putih, kalau di inversenya dibalik, yang rada gelap jadi putih, yang rada putih jadi gelap. Kalau trang ini digeser dia, gradasinya lebih sempit, tapi yang agak putih dia set. Kalau 2-0 ini, kebalikannya dia, kebalikannya yang si trang. Disininya hitam, kayak yang si binari, tapi bagian putihnya, dia gak set putih, kayak si trang, tapi dia set gradasi. 2-0 inverse ya, kebalikannya yang si 2-0. Nah, biar lebih kebayang, kita akan coba terapkan ya, di codingnya. Disini saya punya gambar, blog.jpg, mungkin yang namanya, blog.jpg, sesuaikan aja. Ini ada gambar, dengan background putih, ada blog warna toska, biru, hijau, orange, merah, dan kuning. Nah, kita akan coba, apa, binarisasi, gambar-gambar ini, jadi 2 warna, background putih, terus si blog-blog ini, jadi hitam semua. Nah, gimana caranya? Nah, disini, saya pertama panggil dulu, si blog-nya ya. Nah, untuk melakukan proses thresholding, ini paling optimal, kalau kita, grayscale dulu nih, kita convert, color space-nya, dari BGR, kita convert ke gray, pakai fungsi ctc color, ini seperti yang kita bahas, di pertemuan authenticity pertama kali, ya. Pertemuan, berapa, 7 ya. Nah, setelah grayscale, ini saya taruh di, variable namanya YMG, terus selanjutnya, saya panggil fungsi, CP2 threshold, dengan, metode, threshold binary, untuk pertama ya. Dan, ya kita gunain semuanya, kita compare gitu. Binary inverse, prong, 2 0, 2 0 inverse. Input image-nya, pakai yang YMG, yang hasil, grayscale, disini ya. Ini jangan sampai kebalik, jangan sampai naruhnya disini. Ini, threshold value-nya, saya set, 200, semuanya sama. Nanti kita coba, variasikan. Maximum value-nya, 255, biar, untuk maximum value, jadi putih banget, jadi, metode-nya ini, kita gunain semua. Jadi, saya punya 5 jenis threshold, threshold H1, untuk binary, threshold 2, yang binary inverse, threshold 3, yang trunk, threshold 4, yang 2 0, threshold 5, 2 0 inverse. Setelahnya, di show aja, biasa ini. Di show 1-1, dengan, window name, berbeda-beda ya, biar gampang, masing-masing. Contohnya, ini pakai, gambar yang, CMRI, kalau dilihat, ya banyak, dihasilkan. Nah, sebenarnya, di sini, original image, yang terdiri kayak gini, lebih optimal, menggunakan, threshold 2 0, gitu ya. Nah, si simple thresholding. Dan, seperti yang, kita lihat, ini, kita barusan, kan, nge-set nilai pixel, threshold value-nya, ya. Itu kan, susah gitu. Nah, di bawah ini, di bawah ini, selanjutnya, nanti kita akan bahas, secara, nge-threshold, tapi secara, apa namanya, secara otomatis, namanya itu, outsource thresholding. Nah, tapi sebelum itu, kita coba, variasi, apa, ini seperti biasa, ini, kalau saya pakai trackbar, ini nggak wajib, sebenarnya, kalau masnya mau, nyoba juga boleh. Nah, ini silakan, pakai trackbar, tapi kalau di sini, trackbarnya, Windowser bisa. Nah, ini, kita bisa variasiin, nah, tanpa harus, nge-set satu-satu ya, tapi tetap manual gitu, nyarinya manual, cuma lebih cepat. Ini, kurang lebih, implementasinya kayak gini, silakan kalau mau diikuti, mas. Seperti itu ya, nah ini, kalau pakai, apa namanya, trackbar barusan ya, ya keuntungannya, seperti saya bilang ya, kita bisa, cari satu-satu, tapi kalau dilihat ya, makin kecil itu kan, binary thresholding, memang responsif, tapi makin, makin, nge-blend dengan background gitu. Kita cari nilai yang optimal, nggak ada yang optimal banget gitu, masih ada bercak, hitam di tengah angkanya. Nah ini, ke depannya bisa dioptimasi lagi, dengan algoritma yang lain. Kalau barusan juga kan, kita show dengan multiple frame ya, ini susah gitu ya. Ini kita bisa, combine semuanya, dalam satu frame ya. Nah ini contohnya, kita combine, dua plot number, ini yang original, ini yang hasil binary, di dalam satu, apa namanya, di dalam satu ini ya, window. kalau mau banyak window kayak gini, ini tajinya buat atas. Nah ini bisa, gampang juga sebenarnya, karena udah tau tekniknya kayak begini ya. Kita bikin frame, frame-nya kita tentuin, size height dan width-nya, baru kita apply thresholding. sehingga disini, kita dapat window baru. Satu window, nah satu window, semua plot number masuk, saya bisa slide otomatis disini. ini sama aja kayak yang tadi, multiple window ya, tapi kalau satu window kan, lebih rapi, lebih enak. Nah bisa dilihat ini, pakai simple thresholding, di posisi berapapun, kita kesulitan, kita nemuin yang optimal. Ada cara otomatisnya gak sih, kita nyari, nilai threshold? Nah, ini yang disebut dengan, Otsu thresholding ya. Jadi Otsu thresholding ini, dia mampu mencari, secara otomatis tentunya, nilai threshold yang optimum gitu ya, dia memperkirakan gitu, tapi bisa jadi salah gitu ya, hasil perkiraannya gitu. Itu bisa aja, ada yang gak kebawah gitu. Cuman dibalik itu juga, di beberapa pasusnya, memang Otsu thresholding ini, powerful, bagi kita tanpa harus, mendefine secara hardcoded gitu ya, berapa nilai thresholdnya gitu, karena dia yang nyari. Nah, untuk menerapkan Otsu thresholding ini, gampang sebenarnya, di existing program yang kita bikin, contohnya saya bikin, silahkan mungkin masih bisa coba juga. Ini saya akan coba bandingin, 3 jenis threshold ya, pertama, binary thresholding, binary thresholding, yang kedua, binary thresholding, plus threshold Otsu, jadi untuk mengimplementisikan Otsu thresholding itu cukup, plus, nah, CV2 threshold Otsu nih, cukup tambahin ini aja nih, CV2 threshold Otsu, dengan kayak begini, hasil thresholdnya udah mengapply, thresholding Otsu, syarat lainnya adalah, ya kita set threshold, yang biasanya kita set, jadi nol, kenapa kita set nol ya, karena nanti kan yang nari, yang nari adalah si Otsu nih, jadi kita goban dengan si binary, nah, setelah itu, saya akan coba juga, threshold Otsu, dia, di combine dengan threshold binary, tapi sebelumnya ini, di apply ke Gaussian Blur, ke Gaussian Blur, yang tadi kita bahas di awal ya, ini kayaknya cocok buat, ngerapin yang noise C-MRI tadi, jadi, di Gaussian Blur dulu, noise canceling, habis itu, di thresholding ya, biar, makin tajam, setelahnya ya kita show, ini kita coba untuk, gambar plat nomor ini ya, plat nomor, jpg, nomor plat jpg, nah ini kalau saya run, disini saya punya beberapa window, ada 4 window, ada original image-nya, ini adalah plat nomor utamanya ya, ini yang pakai global thresholding, ini pakai Otsu thresholding, ini Otsu thresholding, setelah sebelumnya itu, diterapkan, ke Gaussian Blur ya, dengan kernel 5,5, ini kelihatan jadi kayak, apa namanya, collide ya, kalau misalkan kernernya kita kecilin, nah dia lebih kecil, apa namanya, beleberannya gitu ya, ini kalau misalkan kita terapkan ke gambar ya, si plat nomor ya, coba kita gambarkan, apa kita terapkan ke yang noisey MRI, nah ini yang originalnya ini, ini hasil Otsu thresholding, ini hasil Otsu thresholding, plus Gaussian Blur, ini hasil dari global thresholding, kalau dilihat ini kayak sama aja ya, noise-nya nggak cancel, ini pun walau pakai Gaussian Filter, filter ini kita coba naikin filternya jadi, ke 5,5 misalkan ya, nah, kalau kita naikin filternya, si bagian, apa yang Gaussian filter, apa yang plus Gaussian filter, dia lebih bersih, ya karena kita filter dulu ya, kita filter dulu, tapi gambar otaknya ini kan ada, ada kayak bordernya gini, dia jadi nggak kayak nggak ke bawah gitu, ini kita coba, kan sebelumnya itu, yang bagus ini si, 0 Yen P, kalau buat yang, MRI, cita MR tadi ya, ini kita coba dengan, ini ya, 0 Yen P, ini kita set, katakanlah yang 0 aja dulu ya, nah, kalau pakai 7 Yen P, yang, toh otu thresholding malah bersih nih, ini kayaknya gara-gara, kernalnya kegedean kayaknya, ini yang originalnya, kelihatan ya, ini yang global, apa, global thresholding, yang pakai binary inverse doang, ini yang pakai otu thresholding, ini yang otu thresholding, tapi pakai Gaussian filter, nah, disini makanya, penentuan kombinasi antara otu, dengan, base thresholdnya, ini sangat penentukan gitu, kalau pakai threshold binary, nggak dapat kayak tadi, masih ada bercerai, tapi kalau threshold to 0, inverse, ini bisa dapat kayak gini, oke, sampai sini ada pertanyaan mas, kalau mau dicoba dulu, silahkan, nah, kalau nggak ada pertanyaan, masa mau nanya, di bagian, waktu bikin threshold-nya ya, itu tuh, red 1, red 2 itu apa ya mas? Red 1, oh, red 1, red 2, ini adalah value yang dihasilkan, oleh metode, CP2 threshold ini nih, dia selalu ada 2, value nih, kayak tuple unpack lah, PH itu, ya bisa apa aja ya, variable name-nya, pokoknya ini gambar yang dihasilkan, ini gambar yang dihasilkan, red 1, red 2 ini kayak parameter, keduanya ya, nilai threshold-nya berapa, ini kalau kita print, ini bisa kita print juga nih, print, print, thread 1, TH1.shap ya, kita cuma pengen nge-print, berapa nih si binary threshold-nya, threshold-nya sama, TH1.shap ya, ini kalau dilihat, nah disini, dia nge-print, red 1, 127, size-nya si TH1, si gambar yang dihasilkan, lo CK2 threshold, 537 x 537 pixel ya, nah ini sebenarnya agak-gak berguna, kalau yang binary threshold, karena kan 127 ini kita input disini gitu ya, nah cuma bergunanya itu, kalau kita pakai, OTSU nih, kalau OTSU kan kita gak set nih, tapi kalau kita butuh tahu, sebenarnya yang ketika kita pakai OTSU, nilai threshold-nya itu berapa gitu ya, nah ini kita bisa print aja, nah itu makanya dia, ngembalikan red, itu gunanya buat gitu gitu, kalau misalkan pakai jenis yang OTSU, dia bisa ngembalikan nilai threshold yang dipakai gitu, secara otomatis dihitung oleh si OTSU, ini kalau kita rangi, nah ini disini, si OTSU thresholding, bukan yang after Gaussian filter ya, dia threshold-nya itu 135, di blog ini kan kita gak di-print 135 dimanapun ya, nah karena 135-nya itu dipentukan oleh si CK2 OTSU ini, kita udah define kayak gini, sehingga nge-threshold-nya dia bakal otomatis, pixel size-nya ya si gambarnya TH2, kurang lebih kayak gitu, cukup liat? Mau nanya lagi, nolnya di OTSU thresholding itu apa ya? Nol ini? Iya. Ini threshold-nya juga, threshold-nya untuk si, karena gini, si threshold OTSU itu gak bisa berdiri sendiri kayak begini, dia gak bisa, dia nempel ke existing threshold nih, karena existing threshold itu kan formatnya kayak begini gitu ya, threshold, maksimum, maksimum pixel ini gitu ya, terus metodenya ya, kalau misalkan kita pakai CK2 threshold, ya kita nol-in aja nilai threshold-nya, karena kan walaupun kita set 100 juga dia gak guna gitu, dia gak dipengaruhi nilai ini gitu, nah ini output-nya tetap 135, kebayang gak mas? jadi useless gitu, jadi useless bagian yang threshold-nya, ketika kita panggil si threshold OTSU, karena si threshold-nya yang akan menentukan si threshold OTSU, bukan yang di sini, jadi kayak kita ignore, sama aja kayak yang di CK2 resize, kalau misalkan kita mau pakai FX, FBA, kan kita with head-nya kita set 0,0 kan? baru kita bisa set FX koma berapa gitu ya, FBA koma berapa, cara nge-idot-nya ya kita set 0 gitu, yang di sini juga nih, kita set 0 aja gitu, biar diabaikan. Tapi OTSU tuh selalu paling bagus gak? OTSU ya gak selalu paling bagus juga, banyak sebenarnya metode lain, yang bisa digunakan untuk thresholding, cuman untuk dikasih OpenCP, dia ada barunnya di sini gitu, kalau dikasih OpenCP, opsi paling bagus yang pakai OTSU, ya kita combine aja, tapi OTSU sendiri gak bisa berdiri sendiri gitu ya, kita perlu combine dengan metode-metode lain, pemahaman tentang metode dasar ini, jadi penting gitu, untuk karakterisnya dipakai di yang mana gitu, yang threshold binary bagus, dia yang bentuknya solid gitu, tapi warnanya kontras, 2,0 atau trunk gitu ya, dia bagus yang gradasinya itu tinggi gitu ya, gradasi banget, kayak gambar MLA tadi, kurang lebih seperti itu, itu sebenarnya by time, coba aja, lihat aja yang paling bagus metode yang mana, baru combine dengan OTSU, cara yang biasa saya lakukan kayak begitu gitu. Jadi tuh ini semua, semuanya nanti yang dipelajarin ini tuh, bisa digabungin semua itu, nanti jadi OCR paling baik tuh, kalau gitu ya? Iya, tentu aja, kayak misalkan kita pakai OCR nih, kalau ceritanya road mapnya, OCR tuh gak sebuah-buah-buahin, ketik atau apa-apa, jadi kayak ekstra, apa namanya, kata-katanya, gak bisa kayak gitu, pastinya kan gambarnya gambar, awalnya gambar kan, dari gambar, setelah gambar terus, di dalamnya ada teks gitu ya, si OpenCV harus mampu, paling, step paling awal tuh, membedakan mana teks, dan mana bukan teks. Nah setelah tahu, di mana letak teks, dia harus bisa, potong-potong perkata, crop perkata. Nah udah bisa di crop perkata, dia ambil, terus dia bikin seragam, dia bikin seragam kan teks, ada warna merah, pun yang apa segala macam, bikin seragam berarti, contohnya di binarisasi. Belum lagi teksnya, kalau miring-miring, apa segala macam, nanti kita, atau kena, bercak atau apa gitu ya, bisa kita smoothing. Cropnya pakai apa? Pakai, CP2 resize sama crop, nanti selain sini. Ini semuanya nyambung gitu. Nanti setelah di crop, selanjutnya ngapain? Ya, bisa eroding, dilating, morphological, transform di depannya ya, untuk ngilangin, kayak terkena, kayak ada garis yang halang, itu bisa di canceling di OpenCV. Sampai ujung-ujungnya, kita bisa ekstrak teks, yang benar-benar bersih gitu. Kayak ajaibnya, kayak kita pakai Photoshop, tapi pakai coding gitu. Nah, bisa kayak gitu. Udah teks clear, baru masukin ke algoritma machine learning. Karena, apa, kayak, supervector mesin gitu, misalkan ada algoritma gitu. Nah, dia itu, untuk bisa recognize kata ya, data-nya itu harus standar gitu. Tidak bisa benar-benar pokokan, ya kecuali perlu deep learning, benar-benar deep learning ya. Pakai convolutional, neural network, atau apa, yang lebih canggih. Cuma, itu pasti juga perlu data set yang tinggi. Itu, ada plus-minus-nya lah. Nanti ke depannya kita bahas, terkait, penggunaan machine learning, dan deep learning di, di bagian-bagian akhir ya. Nah, bagian ini juga, sama aja kayak yang ini, cuma saya tambahin, track bar. ya ini, nanti masih bisa, coba aja lah ya. Ini saya tambahin, track bar. Ini kita bisa, cek, pengaruh, besar-kecilnya, apa namanya, threshold. Kalau OTSU, bisa dilihat ya, tidak terpengaruh, sama nilai threshold ya. Iya. Ya, karena threshold-nya, diantuin sendiri. Lubang thresholding, yang di, pengaruh. Pengaruh kayak gitu. Ini sekali lagi, si OTSU, metode ini, di, apa namanya, di nilai threshold-nya ini, dia, gak akan, mengambil hasil threshold-nya. Karena value threshold-nya itu, akan mengambil dari si, CP2 threshold. Ketika di combine dengan CP2 threshold, si nilai threshold-nya ini, kita set ke 0 aja. biar gampang, kita biar ingat, oh ini, segnal nih, berarti bakal ngambil threshold dari OTSU. Nah, itu barusan kita belajar tentang, image threshold-nya, jadi bagaimana caranya kita, binarisasi gambar ya, jadi gambar yang color space-nya, gradasinya tinggi gitu ya, ataupun yang warna-warni, kita bisa, normalize, gambarnya itu, jadi cuma, punya dua warna hitam, ataupun kuncih, gitu ya. Tentu saja, kedepannya seperti yang saya bilang, merulang-ulang, ini kedepannya bisa bermanfaat, untuk image segmentation, memisah-misah, part penting di gambar, berisahkan praktek istik. Nah, terakhir ini, ada bahasan tentang edge detection, jadi biasanya, kalau orang udah, apa namanya, nerapin, image threshold-nya, dia akan nerapin edge detection, untuk ngedetect, corner, apa, sisi ujung lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, cuma yang akan diperkenalkan sekarang, hanya satu metode, yaitu, candy edge detection, ini paling populer ya, di OpenCV, atau di banyak kasus, di luar OpenCV pun, karena dia mampu, apa namanya, mendeteksi objek, edge dengan baik lah, gitu ya. Nah, dia, metode-nya di OpenCV, tinggal panggil CV2, Kenny, karena kita pakai Kenny, edge detection ya, image-nya, threshold minimum-nya, threshold maksimal. Jadi, edge detection itu, tujuannya seperti apa, gitu ya, ini saya punya ilustrasi panjangnya, di dalam si, algoritma Kenny ini, jadi, karena penemunya si Kenny ini, misalnya kita punya original image, kayak begini, ketika di apply, CP2K, di ujung-ujung ini, kita bisa ekstra, edge image kayak gini, jadi, gambar hitam, terus ada gambar garis, garis putih, garis putihnya itu menunjukkan, edge pada gambarnya, selekukan atau apa, bisa kedetek di sana. Ini, ini bisa bermanfaat, dikombin tadi, dengan yang si, image generalization di atas, di threshold. Di dalam CP2 Kenny ini, di dalam Kenny Detector ini, ngapain aja dia, sebenarnya di dia itu, di dalamnya, apply noise reduction, menggunakan Gaussian filter ini, yang di atas ya, di dalamnya, di apply Gaussian filtering, dengan kernel 5x5, setelah dilakukan Gaussian filtering, ini secara, apa secara, teorinya aja ya, tapi gak perlu, di tahu detail, cuma saya, sampaikan aja nih. Setelah di apply Gaussian filtering, dia, mencari yang namanya, gradient, intensity gradient, dari gambar ya, dengan, rumus, edge gradient, akar, gradient Z, gradient Y, kuadrat ya, terus, ini ada korelasinya juga, antara gradient Y, gradient Z, atau, ya tergantung ya, korebannya X, atau, Z, Y. Nah, setelah dilakukan, pencarian intensity gradient, nah, dicari, non-maximum suppression, atau lokasi, di mana nilai pixel ini, berubah drastis. Nah, ini contohnya nih ya, kalau ada, ada, apa di gambar, warna hijau, terus isinya warna putih, non-maximum suppression itu, dia akan nge-mapping, lokasi dimana aja, tempat, terjadinya perubahan, satu intensitas color, ke intensitas color yang lain, ini yang hijau, jadi putih. C, masih hijau, A, dia, tahu nih, ini ada transisi disini, B, jadi putih. Nah, dia akan, meng-capture, si A ini, dia tahu lokasi, batasnya disini. Ini, stepnya disebutnya, non-maximum suppression. Nah, setelah dicari, apa namanya, ada, dengan maximum suppressionnya, dia apply lah, thresholding. Tapi, thresholdingnya itu, dia dua level. Thresholdingnya itu, ada dua, apa namanya, ada dua nilai lah gitu ya. Minimum threshold, ada maximum thresholdnya. nah, dengan, dengan, apa apa, dengan, medihkan minimum threshold, maximum threshold, si, apa namanya, si K ini bisa, mengetek edge pada gambar. Kurang lebih, teorinya kayak gitu. Mungkin agak membinumkan, tapi kita coba langsung, hands-on aja, biar kebayang ya. Ini, saya masih pakai gambar, bro. Kita akan coba, detect edge-nya. Jadi, kalau detect edge, di gambar balok, ini kan ekspektasinya, disini saya dapat, ekstrak garis panjang, gini. Disini garis bentuk L, ya ini mengikuti, corner-nya aja gitu. Gampang banget. Imre dulu, saya simpen di IMG. Setelah itu, nah ini ya, formalnya itu, kita convert dulu ke grayscale. Convert dulu, ketika di grayscale kan, nah, baru kita apply ke CV2 Kenny, edge detector Kenny. Nah, disini saya random dulu nih, threshold minimum, threshold maksimumnya, 230, 245. Untuk si gambar, yang hasil grayscale. Ini kita share random dulu, untuk awal, ya nilainya, 0 sampai 255 ya. Sehingga dari CV2 Kenny ini, saya bisa dapatkan, gambar edge, gambar edge image gitu. Setelahnya disini, saya zoom show. saya coba kan. Nah, contohnya kayak gini. Nah, disini, untuk yang Tosca, saya bisa detect edge-nya, ujung-ujungnya dengan baik. Yang hijau, apalagi rapi ya. Kalau yang Tosca ini, kelihatan kayak ada, apa namanya, kayak ada, gitu nyal ya. Kayak kurang rapi gitu. Nah, silahkan dicoba mas. Nah, di yang biru juga, bagian dalamnya masih ke bawah. Yang kuning, nah, ini yang kuning. Sama nih kasusnya, ketika tadi kita, dinerization. Bagiannya banyak yang gak ke bawah. Ini karena mungkin press hole-nya terlalu tinggi ya. Eh, kurang tinggi ya. Karena kuning itu kan dia lebih terang ya. Lebih, lebih mendekati 255 lagi. Ini saya akan coba set, batas atasnya ini. Eh, batas minimumnya dulu kita mainin 235. Naikin dikit-dikit ya. Batas maksimumnya saya detect. Nah, sehingga ada hasilnya. Saya ganti 240. Tepat juga. Mungkin result max-nya. 250. Masih tetap. Kayaknya nilai bawahnya diturunin. Nilai bawahnya turunin ya. Nilai bawahnya turunin ya. 210. Kalau ini lebih kecil ya. Nah, ini kebawah nih. Kebawah. Cuma bagian dalamnya kan banyak yang kebawah juga. Yang kecil-kecil ya gitu ya. Ya, sih yang codingnya kebawah semua. Tapi banyak yang bukan edge. Jadi kebawah jadi edge gitu. Nah. Kalau pakai cara-cara begini kan susah nih. Yang masih juga cobain. Udah cobain belum? Udah. Iya. Nah, ini kita coba bisa apply ke trackbar nih. Nah. Cuma di sini saya coba tunjukkan gimana caranya bikin dua trackbar di satu window. Nah, ini codingannya kayak gini. Ini saya punya dua function untuk ngehandle trackbar. Karena kenapa saya perlu dua trackbar? Karena si candy ini dia dua parameter resolve minimum versus maksimum ya. Nah, di setelah itu juga saya re-trackbar dua kali untuk yang maksimum dan minimum. Dan tentu saja yang maksimum-minimum ini punya nge-call function yang berbeda ya genre sama. Ini saya coba running. Nah, ini hasil yang saya dapetkan nih. Nah, ini maksimum-minimum ini sama 127. Kalau saya geser, maksimumnya saya naikin dia makin Nah, kalau maksimumnya saya turunin dia makin makin banyak item yang gak harusnya keikut makin bawah ya. Kalau maksimumnya saya naikin banyak yang bagian dalamnya banyak yang hilang. Ya, justru itu yang kita pengen. Kita coba menilai minimumnya. Nah, ini di apa namanya, di candy. Ini max kan lebih rendah dibandingkan minimum. itu dia masih bisa masuk tapi mungkin jadi ngaco ya. Nah, di sini makanya nih jadi kelihatan susah ya. Masih tetap susah untuk menentukan mencari edge di gambar yang balok dengan hanya mengandalkan coding seperti ini. Solusinya seperti apa? Nah, seperti yang sebelum kita masuk ke edge detection ini, kalau edge detection ini bagus di combine dengan image thresholding. sementara di sini kita belum apply image thresholding. Setelah apa namanya, menerapkan gray, fungsi gray, blablabla ini kita belum memanggil thresholding dulu baru di apply ke candy gitu ya. Nah, malah di sini yang di apply ke candy itu yang hasil grayscale gitu kan. Nah, makanya bisa dicoba kita akan coba gimana caranya meng apply si thresholding dulu entah itu terseram osu mau binari terserah nanti pada akhirnya bisa menghasilkan threshold apa sih edge yang tepat gitu mendetekte edge dengan baik gitu. Kurang lebih seperti itu ide-nya. Nah, untuk itu ini mungkin saya akan jadiin PR aja untuk bagian tersebut. Jadi, tasknya itu seperti ini. Bikin kayak yang barusan ini. Kalau barusan ini kan kita belum apply si apa namanya thresholding ya. Jadi, sebelum di apply ke candy yang dimasukkan ke candy ini contohnya di sini yang si gray yang dimasukkan ke sini itu jangan hasil gray scale tapi hasil thresholding. Apply binari thresholding sebelum diterapkan pada edge detector. Terus tambahkan trackbar untuk mengatur threshold binari thresholdingnya. Sama seperti ini kalau kedua. Set minimum edge detector 125 dan 200 edge detektornya ini pakai ini aja binari pakai yang binari aja tapi maksimumnya di 200 atau 255 boleh. Maksudnya global thresholding atau binari thresholding terus baru apply ke CV2 kenny binari underscore yang setelah itu tampilin aja atas-bawah yang atas itu yang binarinya yang bawah edge ini saya udah bikinin disini ada jawabannya usahain dulu kerjain sendiri tapi kalau udah start nanti buka aja dari github nah ini jadi bisa bisa nih ternyata dicari edge yang sempurna benar-benar ujungnya doang kayak gini dengan terlebih dahulu meng-apply binari thresholding kayak gitu oke sampai sini clear? clear ada yang mau ditanyain? belum nah silahkan di kerjain nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita coba bahas ya kalau ada yang mau tanyakan silahkan juga nah untuk malam ini sih segitu aja yang ketiga hal yang di atas yang kita bahas tentang image building image generation sama barusan tentang edge detector ya itu semua ini berhubungan jadi kalau kayak ini selanjutnya pakai ini terus selanjutnya pakai ini gitu ya nah pertemuan selanjutnya pun sama jadi nanti ada gradient detector apa segala macam gitu ya ada open speed drawing itu semuanya tuh terkait satu sama lain yang pada ujungnya sebenarnya boomnya itu tempat pertemuan terakhir kalau gak salah gitu yang benar-benar ngerekap semua yang kita pelajari sekarang jadi satu dan lagi seperti ini ya terima kasih banyak untuk pertemuan malam ini sekian terima kasih terima kasih terima kasih